alhamdulillah saya mau bikin popo kebetulan ada bapak nih alhamdulillah ini jadi saya hari ini mau memperbanyak jakabah pak dengan mudah pak nah nanti jamurnya akan kita perlihatkan ke bapak ya pak ya nah ini pak, ini jamur jakabah itu pak tapi jangan dipegang pak ya soalnya aromanya kurang sedap pak ya nah ini jamur jakabah yang saya bilang waktu kita siarin langsung itu pak nah jangan dipegang pak, dilihat aja kenapa? bau soalnya tapi kalau petani mau udah biasa pak biasa juga biasa nah jadi kali ini saya akan memperbanyak jakabah ini pak dengan mudah bapak ya kita cuma butuh jamur sedikit seperti ini kita masukkan ke dalam wadah seperti ini pak ya nah untuk airnya ini bisa menggunakan air cucian beras atau air kelapa seperti ini bapak kita tinggal masukkan air kelapa atau air cucian beras ke dalam wadah ini nanti setelah 15 hari akan jadi banyak lagi bapak wah kok bapak yang praktek pak? wah gak enak ini nah jadi ini kan air kelapa bapak boleh nah jadi nanti ini 15 hari ke depan airnya sudah bisa dipakai lagi bapak inilah kemudahan dari jakabah pak ya dikembangin lah ya ya amin amin nah bagi teman-teman di rumah seperti ini teman-teman ya untuk memperbanyak jakabah kita cuma butuh biang sedikit dan kita tambah dengan karbohidrat dan air airnya air apa aja bisa air sumur air sungai juga boleh oke teman-teman seperti ini cara memperbanyak jakabah dan untuk menutupnya kita tutup dengan kain ya jadi apa namanya udara biar tetap keluar masuk prosesnya aerob saja bukan anaerob kebetulan ini keciduk saja ini teman-teman keciduk ada lagi mau praktek nah ini air kelapa disini ada sekitar 15 liter untuk memperbanyak ini pak nanti kayaknya kalau ember itu sudah penuh ini ini media sampai ya ini medianya pak itu yang sudah di ada di beberapa botol yang sudah jadi ini PSB pak ini juga jakabah pak ini dari jakabah airnya kita jemur pak terus kita tambah telur jadi jadi PSB juga buat pupuk juga pak buat daun yang penting kalau ini dikembangkan di masyarakat supaya bermanfaat ya karena apa ya sekarang ini harus banyak menggunakan organik sih memang apa yang disarankan pemerintah juga harus banyak menggunakan organik sukses lah mas semoga sampai sukses amin oke saya pulang dulu ya wah sebenarnya gak ngopi dulu nih terima kasih banyak besok lain kali oke jangan lupa kabar-kabar siap ya sahabat tani untuk caranya kita masukkan biang biang jakabah ya ke sini ke dalam wadah kemudian kita isi dengan air baik air sungai atau air sumur atau bisa juga ditambahkan dengan tepung ke sini jadi misalkan pakai air sumur kita masukkan tepung jadi sehingga nantinya ada karbohidratnya atau kita bisa masukkan air cucian beras juga atau bisa juga menggunakan air kelapa seperti ini sahabat ya nah seperti ini kita masukkan air kelapa ke biang jakabah yang sudah ada tadi sahabat nah kalau ada tentu kelapa seperti ini sahabat ini malah lebih bagus ini ada karbohidratnya di sini makanan jakabah ini sendiri nah seperti ini kita tinggal tambah dengan air kelapa kalau untuk yang ini ini juga bisa pakai air cucian beras atau juga mungkin teman-teman punya bekatul bisa menggunakan bekatul juga direndam di sini bersama air bisa juga karena bekatul juga ada karbohidratnya teman-teman nah kita kasih air kelapa seperti ini nah kemudian kita tutup menggunakan kain tau bisa juga menggunakan tutup seperti ini tapi jangan diikat ya maksudnya kalau pakai plastik seperti ini jangan diikat biarkan ada rongga udara masuk karena jamur ini masih membutuhkan udara sahabat ya nah sahabat tani seperti ini untuk secara mudah memperbanyak jakabah nah untuk dosisnya abah juneidi sendiri dulu menggunakan kalau untuk tanaman terong menggunakan 400 ml per 10 liter air kemudian disiramkan pada tanaman nah untuk teman-teman yang pemula bisa dicoba dosis standar dulu yaitu 1 gelas dari air jakabah kemudian kita masukkan ke air 10 liter ke sini lalu siramkan per lubang tanamnya 1 gelas atau disepraikan 1 gelas ini dari air jakabah 1 gelas teman-teman masukkan ke dalam tanki kemudian isi misalkan tanki 15 liter teman-teman gunakan 1 gelas ini air jakabahnya kemudian teman-teman masukkan ke dalam tanki tanki 15 liter kemudian teman-teman sepreikan kalau untuk jakabah ini usahakan pagi atau sore hari teman-teman nah sekitar jam 8 itu masih boleh kalau untuk air jakabah oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati